Pemirsa sedang marak terjadi aksi kriminal yang terjadi di kota Jambi yang disebabkan oleh aktivitas di aplikasi hijau yang diduga dikenal sebagai media prostitusi terselubung. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya para penggembat hukum. Para penggembat hukum kompak mengkritisi dan memberikan solusi agar aktivitas prostitusi terselubung dapat diantisipasi guna mencegah tindakan kriminal. Seperti yang terjadi di kota Jambi beberapa waktu lalu pada 18 Mei 2024, ada sebuah kasus pengeroyokan yang menimpa MI yang dilakukan oleh sejumlah bodyguard perempuan yang dipesannya di aplikasi hijau. Saat ini pelaku telah diamankan polsek pasar. Kemudian ada kasus lain yang cukup menyayat hati yakni aksi pembunuhan kejam yang dilakukan oleh pelaku DN kepada FH perempuan yang juga ia pesan di aplikasi hijau yang mana korban ditemukan di kamar kos dengan kondisi bersimba darah. Saat ini pelaku sudah diamankan di polsek kota baru. Dua kejadian memilukan ini menjadi sorotan tajam para praktisi hukum di Jambi yakni Ibn Khaldun dan Elas Anra Derbawan selaku direktur salah satu lembaga bantuan hukum di kota Jambi. Menurut Ibn Khaldun, praktisi hukum saat diwawancarai sejumlah awak media di pengadilan negeri Jambi pada 20 Juni 2024. Ia cukup miris melihat aksi kriminal yang berawal dari aktivitas di aplikasi hijau micet di Jambi akhir-akhir ini. Menurutnya penting dilakukan upaya pencegahan maupun penindakan oleh banyak elemen seperti para orang tua, ketua RT, lurah dan penegak hukum dan pemerintah. Yang paling penting menurutnya adalah melakukan pengawasan terhadap anak dalam aktivitas bermain handphone. Selain itu, dari sisi hal penegakan hukum, para aparat penegak hukum perlu melakukan sanksi yang lebih tugas kepada pelaku yang terlibat dalam tindak kriminal. Sehingga para calon pelaku akan berpikir ketika akan melakukan aktivitas prostitusinya di aplikasi hijau ini. Nah ini kan sangat miris ya kita Jambi ya, terutama kemicu dari kriminal ini adalah micet, aplikasi micet. Nah seharusnya dengan kejadian seperti ini semua elemen ya, semua elemen ya. Tidak saja aparat penegak hukum ya, kemudian dari tingkat RT, lurah dan pemerintahan itu harus peduli sebenarnya dengan keadaan kondisi ini ya. Lebih lanjut, Ibnu menegaskan pemerintah dalam hal ini, Kominfo bisa mempertimbangkan agar aplikasi hijau ini untuk diblokir. Karena berdasarkan beberapa kasus korban tindak kriminal yang ia dampingi berawal dari aplikasi hijau ini. Terpisah, Elas Andra Dermawan selaku Direktur Pusat Kajian Politik dan Lembaga Bantuan Hukum menjelaskan hal senada. Yang menekankan pentingnya penanaman nilai moral dan pengawasan dalam penggunaan aplikasi hijau yang mesti dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Kominfo. Supaya aplikasi hijau yang notabene-nya sebagai aplikasi untuk media komunikasi tidak disalahgunakan sebagai prostitusi. Menurut saya, hal ini terjadi karena kurangnya moral yang diberikan oleh keluarga, para-para pelaku dari tindak pidana perdagangan orang ini. Oleh karena itu, menurut saya, aparat penegak hukum mencoba untuk mengawasi penggunaan aplikasi ini. Karena kita akan ada instrumen dari pemerintah daerah Kominfo. Bagaimana Kominfo itu coba untuk mengawasi aplikasi MiChat ini dengan disalahgunakan dan penyalahgunaannya.